Pemirsa pembangunan negara tidak terlepas dari pembangunan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengadakan kegiatan Bupati Batanghari Award yang dirangkaikan dalam beberapa kegiatan dengan hadiah yang menarik pada Rabu 8 Mei 2024. Berikut liputannya untuk Anda. Pembangunan negara tidak terlepas dari pembangunan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengadakan kegiatan Bupati Batanghari Award Kadis Tanggung 2024 yang dirangkaikan dalam beberapa kegiatan dengan hadiah yang menarik pada Rabu 8 Mei 2024. Bertempat di Ruang Aulang Kantor Bupati Batanghari. Dikatakan oleh Muhammad Azar, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini, selain untuk menghargai kinerja kepala desa di lintu Kabupaten Batanghari, diharapkan juga mampu memantik urus kegiatan pelayanan terbaik untuk masyarakat di akar itu. Urusan orang itu, permudah urusan orang. Jangan kita hambat, jangan kita bersulit, jangan kita perpanjang. Kalau bisa selesai sekejap manto, harus sekejap manto. Kalau memang harus berdudukan satu hari, memang harus satu hari. Lebih dari satu hari sebuah prosedur, sesuai rota, sesuai SOP. Ya, ini mungkuk. Tapi intinya adalah, mari kita sama-sama untuk mempercepat proses administrasi, sesuai kemenangan kita. Oke, pada hari itu ada kemampuan datu-datu, ada semua. Tidak perlu datu, ketu apresi, datu hilal. Tidak perlu datu hilal, saya amanahkan, saya ingatkan. Hal setada disampaikan oleh Taufik, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Besar Kabupaten Matahari. Dikatakannya, bahwa kegiatan yang merupakan kerjasama antar Pemka Matahari dan Cek TV ini, diharapkan mampu memantik semangat para Kepala Besar untuk melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terutama dengan perkembangan teknologi, memungkinkan tidak adanya sekat pelayanan antara Pemka Matahari dan Masyarakat. Kami sudah melakukan tahap persiapan awal dengan membentuk tim pelaksanaan kegiatan. Dan hari ini bersama tim dari Cek TV untuk menjelaskan terbaik kepada penyakit buku bantuan, termasuk tahap-tahapan yang akan kita lakukan. Sampai akhirnya nanti, pada bulan September, kita aktifkan pelaksanaan berbagai proses kegiatan penuntuan dari Kepala Besar Kabupaten Matahari dan Cek TV. Hari ini adalah merupakan tahap pelaksanaan penyakit buku bantuan, jadi acuan bagi seluruh Kepala Desa yang akan mengikuti melambah kegiatan dari Pemka Matahari dan Cek TV yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya, setelah cukup di sini sampai kepada masing-masing KADES, kita tinggal menunggu tahap-tahap selanjutnya terkait penyakit masalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing Kepala Desa. Setelah persyaratan secara amitasi ini terkenuhi nanti, tim Benilai akan mengetapkan KADES-KADES mana saja yang memiliki kesempatan untuk menunggu tahap-tahap selanjutnya. Pada kegiatan ini juga, Pemka Matahari telah menyiapkan rakam hadiah bagi para KADES berprestasi nantinya, seperti uang tunai jutaan rupiah, biang penghargaan, serta hadiah utama liburan dan studi tur ke Vietnam. Ada pun kategori yang dilombakan, yakni KADES terdepan, KADES agamis, KADES nyaman, KADES ketong royong, KADES berputu, KADES harmonis, dan KADES favorit. Halif Adrian, Selamat Riyadih, Cek TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!